Hai assalamualaikum Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube Hani buat kalian yang baru nemuin YouTube channel aku jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku nah temen-temen di video kali ini aku akan share cara membuat padul fit Instagram seperti ini dan disini temenya itu hijab ya hijab fashion dan untuk bahan gambarnya disini aku cari dari Pinterest melalui Google dengan kata kunci hijab fashion atau hijab Nah untuk itu simak terus videonya ya Oke temen-temen aplikasi yang kita butuhkan yaitu background eraser atau penghapus latar belakang ya gunanya untuk menghapus bahan foto kita lalu yang kedua yaitu pastinya kita membutuhkan aplikasi Canva dan kemudian yaitu kita membutuhkan aplikasi Instagram atau grid Instagram nah temen-temen disini aku sudah ada ya bahannya sesuai yang aku bilang disini bahannya aku cari dari Pinterest disini aku Pinterestnya dari Google ya teman-teman bukan dari aplikasi dan kalau kita lihat disini tuh bahannya background itu masih ada dan untuk pertama kali disini kita harus hapus dulu background belakang atau background troter belakang dari bahan-bahan kita ini ya Oke temen-temen langsung aja kita buka aplikasi background eraser nya ya kemudian langsung aja disini kita cari bahan foto yang udah kita download setelah seperti ini langsung aja kita klik checklist di atas ya temen-temen dan kemudian disini kita pilih yang auto dan langsung aja kita pilih warna yang mau kita hilangin ya temen-temen alias background yang mau kita hilangin temen-temen kalau kita lihat ini kan masih ada ya kayak hilang gitu gambarnya langsung aja disini kita klik repair untuk mengembalikan objek atau gambar yang sebagian hilang nah temen-temen setelah kita rasa ini udah cukup nah untuk memastikan gambar kita itu udah rapi atau belum kalian bisa klik gambar background color nah background color ini kita ganti menjadi hitam ya temen-temen dan untuk melembutkan hasil dari fotonya atau gambarnya kita bisa memilih tingkat kelembutan atau smooth foto ini dan disini aku pilih nomor tiga langsung aja kita klik save di atas Oke temen-temen lanjutkan penghapusan background gambar atau bahan kita sampai selesai ya Oke temen-temen ini dia hasil dari background yang udah kita hapus tadi seperti ini ya kira-kira hasilnya dan setelah seperti ini langsung aja kita buka aplikasi kanfanya kemudian kita scroll ke bawah sampai kita temuin itu yang namanya kiriman Instagram penjualan nah ini dia temen-temen dan disini kita bisa milih gambar sesuai dengan keinginan dan selera kita dan menurut aku aku akan memilih yang ini aja setelah seperti ini disini aku akan tambahin elemen atau gradient langsung aja klik plus kemudian klik elemen dan kita ketik gradients nah temen-temen ini dia hasil gambarnya disini banyak banget ya gradients yang bisa kita pilih kalian pilih aja sesuai dengan selera dan keinginan kalian dan disini aku akan milih yang ini nah untuk mengganti warnanya langsung aja kita klik warna lalu kita pilih deh itu warna sesuai keinginan kita nah temen-temen kira-kira seperti ini dan langsung aja disini kita posisikan ya sesuai dengan posisi yang kita mau seperti apa setelah kira-kira seperti ini disini aku akan hapus ya yang tuh tulisan 75% dan kalau kita lihat disini kan tulisannya masih tergabung ya temen-temen langsung aja kita geser yang ini langsung kita pilih pisahkan nah temen-temen ini dia sudah terpisah dan disini aku akan ketik nama brand hijab yaitu Hanera hijab ya kemudian kita posisikan aja yang mau kita taruh dimana dan disini aku taruh di ujung sini aja nah temen-temen kemudian disini aku akan isi dengan tulisan best seller nah temen-temen untuk jenis hurufnya atau warnanya itu semua bisa diganti ya temen-temen tergantung sesuai dengan temen-temen aja maunya tuh mau yang gimana selamat menikmati 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 kita next ya temen-temen untuk menambahkan gambar atau bahan kita tadi kita klik aja icon plus kemudian disini kita klik unggahan di sini pertama kali kita harus mengunggah gambar bahan zwei-temen yang tadi ya teman-temen Nah teman-teman ini dia Gambar yang udah kita upload Atau kita unggah di kanvai tadi ya Dan langsung aja kita pilih gambarnya Yang mau kita taruh Oke teman-teman Kita lanjutkan penambahan foto Sampai semuanya selesai ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Nah teman-teman kira-kira seperti ini Dan kemudian disini aku akan menambahkan beberapa elemen lagi Langsung aja disini kita ketik Gari seputus-seputus Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman ini dia hasilnya Kemudian langsung aja kita save ya gambarnya Oke teman-teman ini dia gambarnya sudah ke save ya Langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi grid instagramnya Kemudian kita klik foto atau gallery Dan kemudian kita pilih Dan kemudian kita pilih lokasi gambar kita tadi ya Yaitu lokasi gambar tadi ada di gallery aku Di folder canva Kemudian disini kita pilih yang ukurannya itu 3x3 ya teman-teman Kemudian langsung aja kita klik crop di atas Dan ini dia hasilnya Kalau misalnya teman-teman langsung mau nge-share di instagram itu bisa Kalian tinggal klik aja instagram Tapi disini aku lebih enaknya itu save dulu ya Langsung aja disini kita buat album baru khusus feed instagramnya Dan disini aku kasih nama feed also Oke teman-teman ini dia sudah ke save ya Sekarang langsung aja disini aku terlebih dahulu melihat di gallery Nah ini dia teman-teman sudah jadi feednya Ini dia feed instagram yang sudah kita potong tadi melalui aplikasi grid instagramnya Next sekarang kita buka aplikasi instagram Dan kebetulan disini aku udah buat akun khusus Akun khusus ya untuk upload feed instagram ini aja Kemudian kita langsung posting feed yang tadi Oke teman-teman disini aku cepetin aja ya Aku skip aja Oke teman-teman ini dia feednya Semua udah aku posting ke instagram Dan ini dia ya teman-teman hasilnya Dan itu bagus banget cocok lah untuk kalian yang mungkin punya all shop di bidang hijab Selain itu dengan kalian memiliki tampilan instagram yang menarik Maka mungkin yang besar kalian akan mengundang banyak customer atau followers Oke teman-teman sekian video tutorial kali ini Semoga kalian suka Dan jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share ya Thanks for watching Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya